Intro Halo guys, balik lagi sama gue Reza Florendo Di video kali ini gue mau review dan swatch lip cream yang udah kalian baca di thumbnail gue sama di judul gue tadi Jadi tuh harganya murah banget, 20 ribuan aja namanya Implora Ini tuh produk lokal yang murah banget kalo menurut gue sih Jadi ini dia penampakannya Jadi boxnya ini lucu banget Dia langsung bisa keliatan produknya tuh Jadi kita bisa langsung lihat warna shade dari produknya langsung Gak perlu kita buka, gak repot Ada ingredients secara pemakaian Logo nama perusahaan, beratnya BP pom juga ada Nah ini yang jelas aman Karena udah ada BP pomnya Gitu Yaudah gak usah banyak basa-basi lagi Langsung aja kita masuk ke videonya Tapi karena ini video pertama gue nge-review lip cream dan nge-swatch lip cream Gue minta like dulu dong Biar gue tambah semangat Jangan lupa kalian subscribe di channel ini Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian bisa tau Kalo gue baru aja upload video baru Yuk kita langsung masuk ke swatchnya Ya Tzedakah kalian disini Nah Shop Kalo Sampai - Ent 되게 Kalo Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Produknya ringan, jadi kalau kita pakai tas kecil ini bisa kita selipin, muat banget. Dan enteng karena dia terbuat dari plastik. Untuk wanginya ini, wangi vanilla gitu. Tapi harus kita cium sih kalau kita pakai ini gini, nggak wangi kayak lip cream Latulip gue. Kalau lip cream Latulip gue tuh enak banget kita pakai gini, uh langsung cium wanginya. Terus untuk lip creamnya sendiri, kalau kita pakai ini tuh warnanya tuh bagus, pigmented. Untuk di beberapa warna aja sih dia kurang pigmented kalau menurut gue. Jadi kalau yang gue pakai ini, garis bibir gue ini kan agak gelap. Jadi nanti tadi kalian bisa lihat tuh di swatches gue, mana yang agak berbayang-bayang, mana yang agak bener-bener cover. Kalau menurut gue sih yang kurang cover itu nomor 6 sama nomor 5 ini kalau nggak salah. Ringan di bibir, di bibir tuh ringan nggak kayak lipstick murah pada umumnya. Jadi kalau dipakai kan berat kayak ngike. Udah sih segitu aja, jadi murah. Gue ulangin lagi ya. Pertama, packaging bagus. Kedua, harganya murah. Ketiga, warnanya bagus-bagus. Keempat, ringan di bibir tuh ada empat. Sekarang kekurangannya kalau menurut gue. Jadi pertama ini lip creamnya bikin kering di bibir. Terus, kalau kita agak lama pakai nih, di bagian sini, dalam bibir ini, dia agak pudar gitu. Udah gitu, dia kayak ada serabut-serabut gitu. Kadang kemakan-makan gitu, guys. Sumpah. Kalian yang udah pernah coba pasti ngerasain nih. Oh iya, satu lagi nih kelebihannya. Kan gue udah swatch beberapa kali lip creamnya tuh ya. Pas gue swatch itu, dia enggak ninggalin warna di bibir gue ini. Jadi, kita swatch ya kesapu aja gitu semuanya. Warna bibir gue ya, seperti semula lagi. Kan ada tuh beberapa lip cream yang kalau kita swatch gitu. Jadi, bibir kita jadi kayak cemong-cemong. Kayak abis bagaimana, abis makan darah, atau abis apa gitu kan. Nah, kalau ini tuh enggak kita swatch gitu. Pakai micellar water doang. Biasa nih, gue pakai yang ini. Itu langsung hilang seketika. Jadi, lip creamnya bikin garis bibir kita terlihat banget gitu, guys. Terutama untuk bibir seperti gue ini, bibir kering. Eh, tapi ini bagus sih. Oh, jadi gini guys. Mungkin, kan tadi gue udah dua kali pakai nih. Yang satu, gue pakai berlayer-layer. Ini tuh enggak bisa kayaknya. Mungkin kita maksimal kayaknya dua layer aja, guys. Kalau pakai dua layer tuh warnanya bagus. Yang jelas, kalau kalian punya bibir kering, lebih baik kalian pakai pelembab dulu untuk pakai lip cream ini. Tapi, kalau kita bandingin sama harganya, yang cuma Rp20.000, ya ini menurut gue sih bagus. Gitu. Untuk coba-coba, mau belajar-belajar pakai lip cream, ya ini cocok. Tapi, kalau untuk pemakaian jangka panjang, misalnya untuk seharian, ini kalau menurut gue harus beberapa kali kita pakaiin lagi gitu. Udah, segitu aja yang bisa gue jelasin ke kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, adik-adik kalian. Supaya mereka bisa dapat informasi secara gratis ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.